Pekan pertama kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka akan diwarnai unjuk rasa yang digelar hampir sepekan. Unjuk rasa yang akan diikuti ratusan ribu buruh itu menuntut penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh. Pengumuman rencana unjuk rasa itu disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Jumat 18 Oktober seperti di muatribunews.com. Diketahui Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka resmi memerintah Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Namun Said Iqbal menjamin di pekan awal pemerintahan tersebut pihaknya akan menggelar unjuk rasa secara maraton. Aksi demo buruh itu akan dimulai sedari 24 Oktober 2024 sampai 31 Oktober atau 4 hari setelah pelantikan Prabowo Gibran. Aksi demonstrasi tersebut digerakkan oleh Serikat Federasi dan Konfederasi Buruh di seluruh Indonesia yang tersebar di 350 kabupaten kota dan 38 provinsi. Said Iqbal menyebut aksi demonstrasi serentak tersebut akan dimulai pada 24 Oktober 2024 di Istana Jakarta dan akan digelar bergelompang di daerah-daerah lainnya seluruh Indonesia hingga 31 Oktober 2024. Adapun aksi tersebut menuntut dua hal, pertama buruh meminta kenaikan upah 2025 sebesar 8 hingga 10 persen, tuntutan kedua buruh menuntut pemerintah yang baru untuk mencabut omnibus law atau cipta kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan dan perlindungan petani. Terima kasih telah menonton!